Pemirsa, aksi seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal Masjid Raya Al Munawar Ternate, Maluku Utara. Motif pelaku ialah mendapatkan dana tambahan untuk melamar sanggagasi. Inilah aksi pelaku ASJ yang terekam CCTV saat mencuri kotak amal di Masjid Raya Al Munawar, kota Ternate, Maluku Utara. Sebelum reaksi pelaku menemandir sekitar kotak amal, gunung memastikan kondisi sekitarnya aman. Setelah merasa aman, pelaku mencoba membawa bola gembok kotak amal namun upayanya gagal. Pelaku kemudian berupaya mengangkat kotak amal keluar dari dalam masjid melalui pintu bagian timur masjid. Pelaku akhirnya berhasil menggasak isi kotak sebanyak 16 juta rupiah. Pusat kejadian, pengurus masjid melapor ke petugas Polda Maluku Utara. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil menangkap pelaku di salah satu penginapan, beserta barang bukti yang ada. Karena ada hasil pemeriksaan, motif pelaku mencuri untuk menambah uang sebesar 20 juta rupiah demi melamar resangkasi. Petugasnya tidak ada, karena itu kami menunggu beliau datang dulu berbuka. Nah ternyata beliau datang kotak dia sudah mencuri, kemudian hasilnya dia sudah semua. Jadi tinggal uang-uang koin, ada berapa ribu yang dia. Ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Maluku Utara. Dari Ternate Maluku Utara, Ismail Sanghaji melaporkan. Pemirsa seorang warga India selundupkan empat satwa langkah dan dilindungi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya, satwa langkah ini akan diberikan kepada anaknya sebagai kado ulang tahun. Dua ekor primata jenis lutung budeng, satu ekor burung nuri Raja Ambon, dan satu ekor burung sering ditjawa. Disita petugas Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Empat satwa endemik dilindungi ini sebelumnya dicoba diselundupkan seorang warga negara asing asal India. Kepada petugas, pria berinisial STM 43 tahun ini mengaku membeli satwa di pasar hewan di Jakarta Timur. Rencananya mereka akan diberikan kepada anaknya sebagai kado ulang tahun. Dia nggak ngaku berapa harganya. Jadi dia hanya mengomong kalau dapat barang itu di pasar jati negara di Jakarta Timur. Kalau berdasarkan pengakuan pelaku, rencananya binatang duduk mau digunakan untuk apa atau diseluruhkan kemana gitu? Kalau pengakuannya ini untuk hadiah tadi, anaknya mau ulang tahun tadi. Petugas masih menyelidiki kasus penyelundupan satwa oleh warga India yang bukan pertama kalinya terjadi. Sementara pelaku dijerat undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman 3 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.